Dan pemirsa penguatan dari IHSG masih terus berlanjut hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada hari Jumat ini dimana IHSG tadi pagi dibuka di 6698 terus menguat hingga ditutup naik 0,82% atau 54 pada posisi 6707 pada closing sesi 1 siang hari ini. Dan kita juga akan menyimak bersama pemirsa deretan saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers dan juga top losers sampai dengan closing sesi 1. dimana Gotoh memimpin dari pergerakan gainers based on value dengan kenaikan 3% di 348, TOR naik 4,85% di 1190, Adaro menguat 2,5% di 2840 dan BP naik 0,77% 131. Top losersnya pemirsa adalah CARE yang turun 2,18% 494, kemudian ada perbankan BBNI turun 0,33% di 7575, Telkom pemirsa turun 0,25% di 4030 dan Unilever juga tertekan 3,6% di 4820. Sementara itu pemirsa dari pergerakan sektoral teknologi terpantau memimpin kenaikan seiring dengan Gotoh tadi yang menguat cukup signifikan, teknologi naik 2,33%, transportasi dan logistik naik 2,12%, sementara sektor yang melemah cukup dalam adalah keuangan 1,26% dan juga ada sektor properti pemirsa yang turun 0,09%.